International Forum on Spice Road atau IFSR merupakan sebuah program akademik yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Negeri Rempah sejak 2019 dan telah menjadi penopang utama untuk perancangan berbagai program jalur rempah di Yayasan Negeri Rempah. Untuk penjelasan apa dan bagaimana IFSR, mari kita simak paparan dari salah satu motor penggerak program IFSR, Uus Faizal Firdausi. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Uus Faizal Firdaus, pendeliti dari Pusat Riset Masyarakat dan Budaya Badan Riset dan Inovasi Nasional. sekaligus sebagai sukarelawan sejawa cendikia di Yayasan Negeri Rempah. Poros perdagangan rempah-rempah global dari Asia, India, Nusantara hingga Tiongkok melalui perairan India hingga Pasifik terletak di sepanjang jalur maritim tersibuk di dunia. Nusantara dari masa ke masa telah menjadi daerah strategis yang amat penting dan tujuan perdagangan selama ribuan tahun. Taplak sebagai akibat dari lalu lintas laut yang padat di antara Asia, Timur, Timur Tengah hingga Eropa banyak peradaban berinteraksi, bertukar pengetahuan, pengalaman dan juga budaya. Ia menjelma sebagai ruang silaturahmi antar manusia lintas bangsa sekaligus sarana pertukaran dan pemahaman antar budaya yang mempertemukan berbagai ide, konsep, gagasan, dan praksis yang melampaui konteks ruang dan waktu dan dipertemukan oleh laut dan samudera. Jalur rempah menyebabkan berkembangnya beragam pengetahuan dan kebudayaan yang bukan saja menjadi warisan bangsa bagi Indonesia, namun juga merupakan warisan budaya bagi dunia. Karena posisi geopolitik dan geokonominya yang sangat strategis terletak di antara dua benua dan dua samudera. Indonesia merupakan mikrokosmos, dunia, dan global meeting point. Kemudian, pengalaman sejarah Indonesia berperan penting untuk memetakan visi maritim Indonesia ke depan. Paham-pahaman atas jalur rempah dan sejarahnya menjadi sangat penting dalam mengembang wawasan Indonesia maritim, potensi sumber daya alam, dan pengetahuan maritim Indonesia maupun diplomasi maritim Indonesia. Meskipun sudah menegaskan konsepsi sebagai negara kepulauan melalui deklarasi Juwanda pada tahun 1957 dan melalui perjuangan selama 25 tahun mengenalkan konsep negara kepulauan di PBB dan berujung pada disahkannya kompensi hukum laut PBB pada tahun 1982. Namun, perhatian atas sektor maritim baru terfokus di beberapa tahun belakangan ini, terutama melalui rencana pengembangan poros maritim dunia 2045. Hakikatnya pengembangan poros maritim dunia 2045 ini adalah ditunjukkan untuk menempatkan Indonesia ke dalam percaturan dunia sebagai salah satu pemain kunci yang patut diperhitungkan serta berpengaruh terhadap kebijakan global yang selama ini hanya didominasi oleh negara-negara maju. Saat ini Indonesia telah dipandang sebagai negara dengan tingkat perekonomian yang unggul dan memiliki potensi untuk terus berkembang melampui negara-negara maju. Karena posisi Indonesia yang berada di kawasan paling dinamis saat ini, yaitu Asia Tenggara dan juga Indonesia yang memiliki potensi kepemimpinan yang mampu menjembatani suara kolektif negara-negara di kawasan. Maka pengembangan poros maritim dunia 2045 tidak dapat dilepaskan dari bagaimana kita mampu mengelola kekayaan dan keragaman potensi kemaritiman Indonesia itu sendiri. Indonesia merupakan negara mega biodiversiti. Di daratan Indonesia memiliki hutan hujan tropis terbesar di dunia. Di lautan Indonesia memiliki gugusan karang laut yang menjadi penyangga ekosistem karang dunia. Lebih jauh lagi, sektor maritim merupakan sumber daya yang penting untuk kehidupan berbagai macam etnis dan komunitas, pesisir, yang berperan pula dalam memperkaya keragaman tradisi dan budaya. Namun dinamika dalam isu-isu kemaritiman kontemporer lintas batas dalam dimensi ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, hingga keamanan menghadirkan tantangan tersendiri dalam memwujudkan visi Indonesia menuju poros maritim dunia 2045. Yang pertama, secara ekonomi, di dekade terakhir ini telah terjadi perkembangan yang cukup pesat berbasis laut, baik itu pelayaran maupun pariwisata. Yang kedua, secara sosial budaya, dinamika dalam kelautan berpengaruh pula pada tataran perubahan sosial budaya, seperti tercermin pada perubahan mata pencaharian hingga pelestarian budaya. Di sisi lingkungan, dinamika yang terjadi mengakibatkan turunnya kualitas ekosistem maritim di Indonesia, baik itu kerusakan ekosistem laut maupun meningkatnya sampah di laut. Dan yang terakhir, dimensi keamanan. Perkembangan tren keamanan global menunjukkan sektor maritim menjadi sangat penting dan pada saat yang bersamaan dapat mengandung potensi pertikaian antarbangsa jika tidak dikelola secara inklusif. Dalam menghadapi dinamika yang terjadi dalam isu-isu kemaritiman itu, sekalibus mengembang potensi kemaritiman Indonesia. Atas dasar pemikiran-pemikiran tersebut, Yayasan Negeri Rempah di tahun 2019 menginisiasi sebuah program bernama International Forum on Spice Road. Sebuah program yang akan diposisikan sebagai sarana untuk memperoleh legitimasi baik secara akademik maupun publik. Sebuah program untuk memperoleh dukungan negara-negara sahabat untuk memperkuat posisi Indonesia dalam hubungan antarbangsa dan juga terkait pengajuan jalur rempah sebagai warisan dunia. IFSR ditujukan sekaligus untuk memberikan ruang bagi publik untuk turut menginterpretasikan narasi jalur rempah dalam konteks multidisiplin. IFSR sebagai sebuah forum yang membuka peluang dialog lintas batas dan lintas budaya dalam meninjau kembali jejak pertukaran antarbudaya berbasis jalur rempah yang menjadi pusaka alam dan pusaka budaya warisan bersama dalam lingkup regional. Dalam konteks yang lebih strategis, forum ini meletakkan Indonesia ke dalam percaturan perbincangan dunia dengan perspektifnya yang unik dalam memaknai sejarah pertukaran antarbangsa. Sebagai sebuah forum yang bersifat akademik, IFSR membuka ruang diskusi dalam bentuk forum yang mengundang para pakar yang kompeten dalam berbagai ilmu pengetahuan dari berbagai negara di dunia sebagai pembincara kunci. IFSR juga menyediakan ruang diskusi yang memberi kesempatan untuk para peneliti, pengamat, penulis, dan akademisi baik lokal maupun internasional untuk berbagi temuan dan gagasan. Kami pun mengundang publik untuk berkontribusi melalui karya tulis yang diterbitkan dalam bentuk prosiding maupun buku internasional. Lebih jauh lagi, publik juga dapat mengirimkan ide interpretatifnya melalui karya seni bertema rempah dan jaringan sosial budaya yang mempengaruhinya. IFSR bertujuan menciptakan wadah pertukaran pengetahuan pemahaman antar budaya yang inovatif mengedepankan kekuatan warisan budaya, serta semangat multikulturalisme, konstruktif naratif, sosio-kultural historis, jalur rempah dan jejaring antar budayanya yang memiliki relevansi dengan konteks kekinian. Dengan mengundang para nasumber dari negara-negara sahabat yang juga memiliki kesamaan warisan budaya, masyarakat dapat turut merayakan kesamaan maupun perbedaan budaya melalui program-program yang partisipatif. Selama lima tahun, IFSR telah menghadirkan berbagai pembicara kelas dunia baik dari Australia, Eropa, China, India, negara-negara Asia Tenggara dan juga Indonesia sendiri. Berbagai pemangku kebijakan seperti lembaga pemerintah, perwakilan negara sahabat, baik organisasi maupun lembaga asing, partisipan baik internasional maupun lokal, meliputi akademisi, pengajar, peneliti, pemerhati, mahasiswa, media masa, dan yang terutama adalah publik umum, dapat turut aktif pada acara IFSR ini dari tahun ke tahun. Melalui IFSR, diharapkan akan terjadi peran aktif Indonesia untuk menciptakan ruang-ruang kolaboratif dengan berbagai komunikasi melalui program-program berkelanjutan yang secara real berkontribusi pada distribusi pengetahuan ke segala lini dengan cakupan nasional dan internasional. Sekaligus mengaktifkan peran Indonesia dalam terciptanya persahabatan dan eratnya kerjasama antar negara-negara sahabat yang memiliki persamaan sejarah dalam perdagangan rempah dan jalur maritim dari masa ke masa. Tahun ini, IFSR akan segera kembali dilaksanakan. Sejak tahun 2022, Yayasan Negeri Rempah telah resmi bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk mengelola IFSR. Sehingga ke depan, IFSR diharapkan bisa ditarirkan menjadi forum yang mengikuti standar akademik dan penelitian bertaraf internasional. Pada tanggal 23 hingga 26 September 2024 pada tahun ini, IFSR akan kembali dilaksanakan secara hybrid di BRIN dan juga di beberapa lokasi di Indonesia, baik kampus maupun ruang publik lainnya. Untuk itu, kami mengundang teman-teman semua untuk mengirimkan gagasan hasil penelitian Anda kepada kami, call of papers dan juga call for artwork akan segera dibuka tidak lama lagi. Teman-teman sekalian dapat mengetahuinya lebih lanjut melalui kanal-kanal sosial media, baik itu Yayasan Negeri Rempah maupun Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN. Terima kasih dan kami tunggu gagasan Anda di IFSR tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!